Intro Assalamualaikum teman-teman Di video ini aku akan membuat Olahan pisang lagi Disini aku pakai pisang ambon Disini udah aku siapkan pisangnya 4 buah Ada yang tau gak nih pisangnya mau dibikin apa Kira-kira Yang penasaran langsung aja Kita bikin sama-sama ya Pertama-tama ini pisangnya kita kupas dulu Untuk teman-teman yang baru berkunjung Di channel Luluk Bunda Alvarisi Jangan lupa ya tekan tombol subscribe Dan jangan lupa Aktifkan notifikasinya agar Tak ketinggalan video selanjutnya Setelah selesai Kita kupas langsung aja Ini kita lumatkan Disini aku cukup menggunakan sendok garbu Ini kita lumatkan sampai benar-benar halus Terima kasih telah menonton! Setelah ini pisangnya halus Ini kita sisihkan dulu Selanjutnya kita siapkan wadah lain Yang sudah berisi 2 butir telur Kemudian tambahkan 7 sendok makan gula pasir Lalu ini kita aduk sampai gulanya larut Dan merata Setelah gulanya larut Sekarang kita masukkan pisang yang sudah kita lumatkan tadi Lalu tambahkan 1 saset Susu kental manis Masukkan tepung terigu Sebanyak 200 gram Ini kita ayak Dan kita masukkan secara bertahap Setelah selesai kita ayak tepungnya Sekarang kita masukkan setengah sendok teh soda kue Setengah sendok teh baking powder Seperempat sendok teh vanili bubuk Dan garam secukupnya Setelah itu kita ayak lagi Lalu ini kita aduk-aduk Sampai semua bahan tercampur dengan merata Untuk mengaduknya Disini saya cukup menggunakan spatula saja Bisa juga menggunakan mixer Dan yang terakhir disini Saya tambahkan lagi 120 gram margarin Yang sudah dilelehkan Lalu ini kita aduk lagi Sampai merata Kalau tidak ada margarin Bisa diganti dengan minyak Nah untuk adonannya Sudah merata seperti ini ya teman-teman Nah ini sekarang langsung saja Kita akan masukkan ke dalam loyang Loyangnya bebas ya teman-teman Disini aku pakai bulat Diameter 20 Nah untuk teman-teman Mau pakai loyang kotak Bulat atau persegi panjang Juga bisa Untuk loyangnya Sebelumnya udah aku lesin Dengan margarin Dengan ditaburin tepung ya teman-teman Biar nantinya itu lebih mudas Waktu mengeluarkan kuenya Jika adonannya Sudah merata semuanya Nah ini udah siap Langsung aja kita oven Oke teman-teman Ini adalah pertama kalinya Saya baking Pakai oven ya teman-teman Jadi ini adalah Pertama kali saya masak Dengan oven Bikin gue pakai oven Dan sekaligus review Oven pickstone ya teman-teman Nah ini udah Saya Tekan tombolnya Seperti tadi ya teman-teman Langsung aja ini kita masukkan kuenya Dan ini saya kukus selama 10 menit ya teman-teman Nanti kita akan beri topping Suhu yang saya gunakan 155 derajat Nah ini udah jalan Dan ini teman-teman Nah ini udah 10 menit ya Waktunya sudah habis Nah disini saya tambahkan topping Toppingnya Saya kasih pisang aja ya teman-teman Nah ini atasnya udah mulai gosong Berarti tadi itu kepanasan ya teman-teman Ini kita beri topping Apa? Pisang ya Jadi saya disini Bakingnya itu masih belajar ya teman-teman Belum ahli Atau belum yang bisa banget Jadi nanti kalau ada yang salah Mohon dimaklumi Dan bukannya sok bisa Atau yang gimana Tapi memang pengen bisa Pengen bener-bener bisa Pengen bener-bener Tahu caranya baking Kemudian ini kita oven lagi ya teman-teman Selanjutnya kita oven lagi Kita mulai dari awal lagi ya teman-teman Ini dengan suhu yang sama Saya gunakan 155 Dan waktunya 20 menit Oke lanjut Kita oven lagi Ini ovennya sudah menunjukkan Angka 1 menit Berarti sudah berjalan 19 menit 1 menit lagi Ini harusnya sudah matang Nah sekarang kita tes ya teman-teman Kita tes tusuk Apakah sudah matang Nah ini belum matang ya teman-teman Dan kuenya ini Belan-belan kembang Ke atas Jadi dia nempel api atas Sehingga toppingnya kosong Nah Dan ini kuenya Aku panggang lagi Diambil suhu 153 ya Dan waktunya 10 menit Kita tengok apakah nanti Masih belum matang Ataukah sudah matang Dan ini dia teman-teman Sudah 10 menit Kita panggang Nah ini kita tes tusuk lagi Apakah sudah matang Dan alhamdulillah Sudah matang ya teman-teman Nah ini sudah matang sempurna Jadi semuanya aku tusukin Memastikan apakah sudah matang Dan ternyata sudah matang Dan ini boleh kita angkat Nah ini dia teman-teman Penampakan kuenya Yang gosong Ini toppingnya gosong ya Atasnya itu gosong Karena dia nempel api atas Tapi gak apa-apa Kita cek dulu Apakah nanti dia matang Atau tidak Jadi kuenya sekalipun gosong Kayak gini Aku tetap seneng ya teman-teman Oke ini kuenya Siap kita pindahkan di loyang Dan kita buka hasilnya Tara Ini dia teman-teman Bawahnya juga ternyata gosong Jadi atas bawah Semuanya gosong Ya wajar ya teman-teman Disini tuh aku memang Benar-benar belajar Bukannya mau pamer yang gimana Tapi memang benar-benar belajar Biar aku bisa Nah Kayak gini ya teman-teman Tapi ini gak apa-apa Sekarang atasnya Ini kita sayat Kita buang Nah yang gosong kita buang Kita tes Dalamnya nanti Benar-benar matang Atau tidak Oke sekarang Baru kita potong Kita lihat ya Dalamnya matang apa enggak Apakah bantat Nah kita lihat Bismillahirrohmanirrohim Jadi sekalipun Kuenya jelek Atau gagal Teman-teman Disini tetap aku pos ya Jadi aku disitu Enggak Nutupi kekurangan Jadi apa adanya Nah Ini teman-teman Ternyata rotinya Bulunya bagus banget Tuh Serat-seratnya cantik Dan enak banget ya Jadi sekalipun Penampilan luarnya itu jelek Tapi dalamnya bagus Nah seperti itu ya teman-teman Nah sampai disini dulu ya Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax